Intro Baik Sarabay TV, terima kasih Anda masih bersama saya Tuputua di Ngota Ngobrol Prestasi Nah Sarabay TV di episode kali ini kita masih bersama wanita cantik dan muda Naura Vanessa Sandia ya dipanggil Nessa Tentu dengan tema kita Juara Indonesia and Model Search Legion di Bali Nah untuk Nessa sendiri tadi sudah diceritakan ya Awal pertama suka dunia modeling, kemudian juga proses yang Nessa jalanin Sehingga sampai saat ini masih betah di dunia modeling ya, bergaya-bergaya cantik Nah untuk Nessa saya heran dan bertanya ini Saat kompetisi untuk Indonesian Model Search Legion di Bali ini Apakah ada persiapan khusus yang dilakukan? Banyak kok Mulai diceritakan Nessa mempersiapkan baju, kostum, dan mempersiapkan jalan catwalk Guru catwalk Nessa yaitu Kak Ju, halo Kak, nonton nggak nih? Oke Nessa makasih banget karena kakak udah ngejarin Nessa sesabar mungkin Dan ada waktu itu Nessa susah banget buat mutar hampir cekok Karena tinggi banget dan takut waktu Nessa jalan goyang-goyang juga Terus juga Nessa mempersiapkan nyanyi, dan waktu itu waktu melambakan Nessa menampilkan nyanyi lagu Pesan Abang Kulu Lagu Speechless, Tari Persembahan, Sama, dan Slopco Itu Nessa persiapkan semua Oke, nah Nessa untuk kompetisi ini adalah secara nasional ya Karena kita ketahui 35 kota Wow, 35 kota dan tentu persiapan yang dilakukan pasti luar biasa untuk menghadapi kompetisi ini Nah saya herannya Nessa untuk kompetisi ini sendiri Tadi kan katanya persiapan kostum, kemudian juga persiapan diri saat catwalk Itu apakah ada khusus sendiri disiapin sama orang tua untuk pelatih kamu? Apakah ada pelatih memang dari kompetisi itu? Kalau untuk latihan itu disiapkan sendiri Dari ama, mulai cari-cari Pelatih untuk nyanyi, untuk dance, untuk catwalk Kalau dari INS-nya cuma mempersiapkan hotelnya kak Jadi kita memang disana, hotelnya disana Jadi kalau dari pagi sampai malam Itu misalnya di lantai satu atau enggak di lantai enam Terus kalau udah selesai, di kamar Dan sebenarnya disitu kak Nessa ketemu banyak banget artis Ada kak Leondoza, ada pak Jerry Lawalata, ada Okan Cornelius, dan ada kak Paul Oke baik, nah untuk Nessa kompetisi yang diikutin adalah kompetisi nasional Padahal usia masih muda Nah kalau kita mengingat usia muda tidak lepas dengan pendidikan yang wajib sekolah Nah gimana si Nessa bagi waktu antara UBI yang memang sudah mendarat daging di dunia modeling dan dunia pendidikan Nessa? Kalau itu ama yang bikin schedule kak Jadi walaupun Nessa tetap ada, ini kan Nessa tetap lanjut nih kak untuk latihan catwalk, nyanyi, dance Tapi Nessa masih ada juga karena sering ikut lomba di luar kota Jadi Nessa ada ditambahin les untuk mata pelajaran biar gak ketinggalan Dan Alhamdulillah teman-teman di sekolah Nessa masih mendapat ringkat dua Oke Dan bintang tahfiz juga dong Widih luar biasa cantiknya, prestasi yang dimiliki oleh Nessa Nah Nessa juara yang pernah dirahi itu banyak ternyata Nanti mungkin di segmen yang berikutnya bakal Nessa jelasin untuk beberapa penghargaan yang pernah Nessa rai Nah yang saya heran adalah untuk kompetisi nasional ini sendiri Apakah ada sulitnya saat kompetisi itu misal aduh kayaknya ini umur 10 tahun udah tinggi banget Cantik banget, rambut udah panjang, face wajahnya memungkinkan untuk sebagai modeling atau gimana Pernah gak merasa insecure sendiri? Waktu di Bali kemana pernah sih kak Soalnya ngeliat yang dari provinsi-provinsi dan kota lain itu bajunya bener-bener bagus-bagus banget Apalagi yang dari Bali itu mereka bajunya bagus-bagus banget Dan catwalknya juga bagus-bagus banget, lengoknya pas dan mereka itu nari-narinya keren-keren semua kak Tapi tetap pede dong kak, soalnya memperkenalkan bengkulu ke teman-teman Nessa Oke baik, ternyata untuk kesulitan tersendiri saat Nessa memandang teman-teman sekompetisi itu dari pakaiannya Kemudian juga model lengkok di panggung ketoknya yang sangat cantik, elegan Iya Nah pendapat kamu sendiri nih Nessa, kalo melihat kompetisi seperti itu dan kemudian juga kita mulai kayak lemah nih Aduh kayaknya aku bisa gak ya selengkok itu secantik itu Apakah ada motivasi kuatnya sehingga walaupun yang kita lihat tadi sangat bagus ternyata kita itu lebih bagus Apakah ada yang mendukung luar biasa dari Nessa? Ada dong kak, jadi kan Nessa kemarin berangkatnya sama Nyai dan anak Nessa dari keluarga Alma Itu Nyai bener-bener support Nessa banget Kadang Nessa kecapean abis nampil di belakang panggung dicariin kursi sampai ngangkut-ngangkut kursi Terus sepatu dilepasin kan tinggi banget ya kak Terus juga tetap disemangatin Terus dikasih air hangat Itu bener-bener disupport banget kak Ini syataru banget sama Nyai Oke baik ternyata ada keluarga paling penting ya Yang selalu mendukung Nessa Nah Nessa untuk kompetisi yang pernah kamu ikutin ini sendiri apakah ada kategori usianya Apakah khusus usia 10 tahun kisaran Nessa sendiri? Maksimal itu kemarin 10 tahun kak 10 tahun atau enggak 11 Kalau minimalnya kemarin itu 6 tahun 6 tahun ya Tapi kemarin Nessa ada lihat 5 tahun juga kak Kecil banget lucu Waduh 5 tahun ya udah mereka berani untuk ikut kompetisi Kemudian juga tampil di depan halayak banyak Apakah ada sedihnya juga enggak sih? Karena kan 5 tahun Nessa belum bisa ikut kompetisi Iya Kemudian juga pada saat melihat ada yang usia 5 tahun Ikut kompetisi seusia kamu yang memang 10 tahun Kayak jauh berbeda Ada rasa sedih enggak kak? Enggak sih kak Soalnya Nessa dulu waktu 5 tahun masih mood-moodan Oke Jadinya waktu dulu 5 tahun aja Nessa masih di panggung masih nangis Sedangkan dia udah enggak nangis Oke luar biasa ya Nessa ya Walaupun ternyata banyak kerintangan dan juga yang memang membuat Nessa tetap semangat Yang paling penting adalah dukungan keluarga Nah untuk di segmen berikutnya kita mungkin boleh lebih detail tanyain beragam prestasi yang dimiliki Nessa Sehingga menjadi acuan Nessa tetap fokus disini Tidak meninggalkan pendidikan Penasaran sana BTV? Jangan kemana-mana Tetap di Ngota Ngobrol Prestasi